Dan teman-teman bisa lihat ini nih, wah kawasan pedesaan di Hongkong tuh ya kayak gini, perkampungan disini tuh kayak gini, jadi dia rumahnya tuh bertingkat, nih, bertingkat, terus dia ini nih ada jalan kayak lorong ya, tapi bener-bener asik loh disini. Ini adem, sejuk, terus ya kayak di perkampungan aja disini nih, apa namanya, udaranya juga tuh enak loh disini, anginnya itu masih bertiup sepoi-sepoi. Oh ya, bener, jadi teman-teman bisa lihat ya ini, wow, kita coba lanjut ke sebelah sini dan kita akan keluar lagi, wangi orang masak itu. Kita mah, lampunya otomat ini, ada orang lewat, dia langsung nyala. Wah, pokoknya enak banget deh kalau tinggal di kompleks ini, karena disini itu masih murah guys. Di kawasan ini tuh gak semahal yang di kota-kota sana, di Cosway Bay atau di Mongkok, ataupun di sentral sana. Nah disini tuh, di halaman rumahnya itu, eh ini depan rumahnya ya, bukan halamannya ya, jadi dia banyak bunga-bunga ini nih. Ini yang mau ke atas-atasnya, dan disini juga dia ada kayak, eh, apa, ya buat kumpul, buat jemur pakaian juga nih. Nih. Oke, kita sampai di depan sana dulu ya guys. Halo guys, welcome back again di Youtube channel saya. Youtube channel tinggal di Hongkong dan tinggal di Makau, apalagi kalau bukan Initial ABT. Apa kabar buat kita semuanya? Saya harap dimanapun kita berada, semuanya sehat, sukses, dan kita semuanya berbahagia. Dan guys, konten atau video saya kali ini, saya ada di Hongkong ini. Saya ada di Yunlong. Jadi, konten atau video saya kali ini tuh, saya akan ajak kita untuk, eh, apa namanya, untuk melihat yang namanya kawasan pedesaan di Hongkong sini, khususnya Yunlong, di malam hari itu seperti apa. Karena di video saya sebelumnya, saya sudah ajak kita datang ke Yunlong sini, tapi, itu siang-siang. Dan teman-teman sudah bisa lihat, keadaannya itu, ya seperti apa. Ya, mau lebih lengkapnya itu di video saya yang beberapa saat lalu saya bikin. Dan kali ini, saya akan kasih lihat, keadaan Yunlong, atau kawasan pinggiran pedesaan di Hongkong sini, di malam hari itu seperti apa. Let's go, guys. Oke, kita di Yunlong ini, Yunlong Station kan, teman-teman bisa lihat. Nah, kita ke, ini exit G2, Tung Tau Tsun. Exit G2, ini kayak tempat yang kemarin saya bikin video sih. Jadi, kita akan turun ke bawah dan kita akan keliling di sana. Kita lihat, tempat ini di malam hari ya. Seperti apa, kita lewat ini aja, guys. Kita lewat tangga manual ini, karena di sini tuh gak ada lift. Oke, gak apa-apa. Kita lewatnya sini aja deh. Nah, ini dia tangga yang begitu keluar dari MTR. Kita langsung ketemu tangga manual. Dan kita segera ke sebelah sana, guys. Teman-teman bisa lihat, kan? Oke, ini di bawahnya, ini ada stasiun bus ya. Nah, stasiun bus ini, kita mau ke arah ke kota Hongkong sana itu bisa, ke manapun itu bisa. Kita mau naik bus atau kita mau naik MTR, itu boleh. Nah, kita mulai dari sini aja ya, yang jual mobil-mobil bekas ini. Saya juga waktu itu lewat di sini. Tapi waktu itu kan siang-siang. Nah, kalau malam tuh ya kayak gini nih. Wah, teman-teman, kalau mau beli mobil second di Hongkong, ya kita bisa datang ke Yunlong sini. Nih, wah mobilnya keren-keren. Saya gak akan shooting semua ya, cuma yang keren ini aja nih. Nih. Harganya berapa ini? Kok murah banget ini? 228 ribu. Atau sekitar berapa ini ya? 500 jutaan. Atau juga mobil-mobil yang lain. Nih. Tuh, teman-teman lihat ini nih. Ini Toyota Mart, 70 ribu. Ah, gak tahu juga dan gak perlu tahu secara detail sih ini. Mungkin itu cuma DP-nya aja atau uang muka. Sedangkan harga aslinya itu ya mungkin lebih dari itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh ada toko buah. Nih, wah toko buah. Ada pisang, ada lengkeng. Ada pir. Nah, harganya tuh 25, 35, 65. 25, 25 itu 50 ribu, 35 itu 70 ribu per kilo. Ada jahe juga dan yang lain-lainnya. Nah, ini mobil-mobil yang lain ya guys. Mobil-mobil, apa namanya. Ini mobil-mobil yang kecil ini. Kalau yang tadi mobil-mobil yang gede. Oke, kita Akan lurus aja deh ya guys. Dan teman-teman bisa lihat ini nih. Wah. Kawasan Pedesaan di Hongkong tuh ya kayak gini. Itu di depan sana ada apa ya. Oke, kita coba Lihat ya. Nah, di sini juga dia ada toilet umum loh. Jadi, kita kalau ya kebelet di rumah itu toiletnya kepake semua ya kita bisa datang ke sini. Itu ada toilet umum ada toilet cewek, toilet cowok. Oke, kita mulai dari sebelah sini ya. Kita bisa ke kiri atau juga kita bisa ke kanan. Dan kita akan Telusurin tempat ini. Oke, ini. Kita ini aja deh ya. Kita ke Sebelah kanan nih guys. Nih. Oh, begini di sini guys. Jadi ya, dia rumahnya bertingkat ya. Dan di bawahnya tuh ada Mobil, mobil-mobilnya juga keren ini. Ada BMW, ada Honda. Nih. Terus Oh, dia tuh kayak gini nih guys. Tuh, ada mobil parkir di sini. Dan kita coba Masuk ke dalam-dalam sana ya. Nih. Wah, lampunya otomat Ada orang lewat, dia Nyalak sendiri. Oke. Ini kayaknya orang Oh, nggak apa-apa itu. Nih, teman-teman bisa lihat di sini tuh. Perkampungan di sini tuh kayak gini. Jadi dia rumahnya tuh bertingkat. Nih. Bertingkat. Terus dia ini nih. Ada jalan kayak lorong ya. Nih. Yang lurus. Yang belok. Dan di sini tuh nggak ada apa. Rumah-rumah tuh nggak ada parkirannya. Jadi parkirannya tuh ya di Di depan sana gitu. Nih. Oh, kayak gini dia ya. Tuh. Ya beda sih suasananya ya guys. Waktu saya kesini siang-siang. Dan ini malam-malam. Itu kayak gini. Tapi bener-bener asik loh di sini. Adem. Sejuk. Terus. Ya kayak di Perkampungan aja di sini nih. Apa namanya. Udaranya juga tuh. Enak loh di sini. Anginnya tuh masih Bertiup Sepoy-sepoy. Oke. Kita masih Ke atas sana dan Oh, kayaknya saya pernah ke atas sana juga sih. Waktu itu guys. Cuman Jalannya agak beda ini. Oh ya. Bener. Jadi teman-teman bisa lihat ya ini. Wow. Guys kita coba Lanjut ke sebelah sini. Dan kita akan keluar lagi. Ke apa Ke jalan Yang Agak besar ya. Jalan Tapi bukan jalan utama. Ini ada masih ada yang kosong di sini. Tuh. Oh mau dibangun Sesuatu juga di sini. Ini guys nih. Wah mantep deh di sini guys. Wangi orang masak itu. Lampunya otomatis ini. Ada orang lewat. Dia langsung nyala. Teman-teman bisa lihat ya. Suasananya Di Desa Di Hong Kong ini. Khususnya di Yunlong. Itu seperti ini. Tuh. Oke. Dan Kita balik Arah deh ya. Terus nanti di sana Kita akan belok kiri. Orang-orang baru Pulang kerja itu. Wah. Pokoknya Enak banget deh. Kalau tinggal di Kompleks ini. Karena Di sini itu Masih murah guys. Di kawasan ini tuh Nggak semahal yang Di kota-kota sana. Di Cosway Bay Atau di Mongkok Ataupun di Sentral sana. Ya pasti Harganya jauh lebih Murah ya. Udah gitu di sini ya Bisa dapat Rumah yang Bertingkat guys. Nah dan Di depan sana itu Ada apartemen yang Gede. Apartemen yang Apa? Yang ada Mallnya juga Dan Stasiun MTRnya Juga itu ada Di sana. Oke. Kita masih Akan Telusurin Tempat ini. Nah Dia parkir Mobilnya Di sini guys. Nih Jadi ada Tempat Oh ini Ini juga bisa sih Parkir mobil. Nih Nih Nggak bisa deh Di sini nih. Tuh Nggak bisa. Jadi mobil itu Cuma sampai Cuma di sini aja. Ini kayaknya Buat ini nih Buat olahraga Buat ngumpul Atau Buat nongkrong. Nah jadi kayak gini nih Tempat parkirannya itu. Ini Nggak Ini ya guys Nggak Sendeso Yang Waktu itu Waktu itu Saya bikin Si videonya Ini masih Agak modern Sini Daripada Yang di sebelah sana Yang kemarin Saya bikin video itu Ya Yang banyak Anjing guys Nah itu Nah itu Lebih di pedalaman lagi Sana Kalau ini Udah termasuk Pinggiran Sini Udah termasuk Desa Cuma Ini masih yang Agak modern Ini nih Kalau yang di sana Jadi saya akan Kesana ini guys Mungkin Next video ya Oke Nggak apa-apa Untuk sementara ini Ini dulu nih guys Nih teman-teman bisa Lihat disini tuh Rumahnya bertingkat Wih Gede juga ini Tuh Kalau di Indonesia ini Udah Jadi Ruko ini Rumah toko Kalau disini Cuma rumah tinggal Tuh Nih Mobil-mobil yang diparkir juga Itu mobil-mobil keren Ada Lexus Ada Mercy Ada Mini Cooper tuh Di dalam sana Nih Wah Mantep banget Dia disini guys Nih Di sebelah sana itu Ada Restoran Tempat makan Dan disini tuh Ada Kuil tempat Sembayang Tapi di depannya Juga itu Ada Kayak Tempat Nongkrong Wah Itu rumahnya Gede banget Itu guys Tuh Wah Ini pasti Orang berduit Ini yang punya Ini tuh Mobilnya aja Keren Yang diparkir Itu Rumah apa Apaan sih Ini Nih Iya kan Tuh Iya Kayak Rumah balai Itu Oke lah Wah Ini dia nih Ada juga yang Kosong ya Ini Tenahnya Oke dan ini Tempat parkir Mobil Dan Ini masih Rumah ya Dah Disini udah Berasa ini nih Udah berasa Apa namanya Udah berasa Desa ya Tuh Oh ini apaan ini Ini kayak kuil Ini guys Nih Ada Itu tuh ada Buat Sembayang itu Tapi ini dikunci ya Mungkin Siang-siang baru dibuka Nah Tuh Rumahnya tuh Begini Dan Kita coba Masuk kesini Ya guys Masuk ke Lorong-lorong Ini Kita Menyusurin Lorong-lorong Di Yunlong Ini Dan Yunlong ini tuh Gede banget guys Bukan cuman Ya Kayak gini Ini dia gede banget Dan daerahnya Apa Daerahnya tuh Terpisah-pisah gitu Nih Wah kita Menyusuri Tempat ini Wow Oh dia Jemur Bajunya Itu disini Di luar Rumah ini Dan naiknya tuh Lewat tangga Ini Nih Kita masih Jalan terus ya Oke Kita akan belok Kanan Di depan sana Oh Begini Disini ya Nah disini tuh Di halaman rumahnya Eh ini Depan rumahnya ya Bukan halamannya ya Jadi dia banyak Bunga-bunga Ini Oh dan juga disini Ada Apa namanya Ada Parkir mobil Wah ini udah Bau ternak Ini nih Waduh Dimana yang ada Ternak disini ya Oke kita coba Jalan terus aja ya Nah Jadi ini Begini nih Disini guys Tuh Teman-teman Kalau mau Jalan ke Yunlong Ya itu Kayak gini nih Situasi Dan Suasananya tuh Enak banget Disini guys Wah kalau saya Dapat Kesempatan Saya punya Duit Bisa beli rumah Disini Saya akan beli rumah Disini deh guys Ini jadi dia nih Waduh Jalan-jalannya tuh Begini disini Ini Tuh Ini yang mau ke atas Sana Wah Ini mau ke atas Terus Ini Kita ke Lurus aja Terus nanti belok kanan ya Nih Yunlong Wah Gede juga ini Kayak Kompleks Perumahan ini Wah Di depan Sana itu ada Mobil yang Keren Ada Mobil Mantap Di depan Dan juga Rumahnya tuh Ya Tuh Rumahnya tuh Kayak gitu Dua Tiga Tingkat Nih Ini yang mau ke atas Atasnya Dan disini juga Dia ada kayak Apa Ya Buat Kumpul Buat Jemur Pakaian Juga Nih Oke Kita sampai di Depan Sana dulu ya Guys Abis itu Nanti lihat Saya mau lanjut Ke sono Apa sono Atau Mungkin Videonya juga Ini udahan Oke Kita Ini aja deh ya Kita lurus aja Lagi ke depan Sana Dan kita Lihat Itu di depan Sana itu Seperti apa Nah Disini pun Dia untuk Tiang listriknya Itu Itu masih Ini ya Masih Yang tiang Terus Ada kabel-kabelnya Sedangkan Kalau sudah Di kota-kota Sana itu Ya itu Udah di Bawah tanah Udah digali Di bawah tanah Wah Ini rumahnya Bagus Dan Ini yang mau Wah ini Kayaknya Terbengkala Ini Oke Ini ada yang Lagi Ajak Kucingnya Itu Jalan-jalan Ini kucing ya Guys Bukan anjing Ya Nah Tuh Wah Kucingnya Itu Berantem Nah Ini udah Sampai di Gapura Depan Sana Ya Ini Oke Ini rumah Kalau di Indonesia Ini udah Kayak Kos-kosan Ada Mobil-mobil Parkir Depan Tapi Kalau Disini Bukan Kos-kosan Tapi Ini rumah 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 Satu Kompleks Tapi Di rumahnya Tidak ada Garasi Ya Dia Parkirnya Dia Di Lahan Kosong Kayak Gini Oke Mantap Tuh Di depan Sana Ada Orang Tidak Tau Mau Kemana Mereka Itu Dan Kita Oh Kayaknya Sampai Disana Aja Terus Kita Udahan Itu Yang Ada Mobil-mobil Sana Wah Ini Pohonnya Itu Pohon Gede Loh Guys Waduh Nih Dan Di Sebelah Sana Itu Kayaknya Rel Kereta Nih Itu Ada Mobil Dan Disini Juga Dia Ada Jalan Nih Nggak Tau lah Jalan Ini Mau Kemana Pasti Lebih Ke Pelosok Lagi Sana Ke Gendesos Sana Ini Tapi Guys Kita Nggak Ini Kita Nggak Akan Sampai Jauh Kesana Mungkin Kita Sampai Disini Aja Tuh Kayak Gini Disini Ada Mobil-mobil Yang Gede Juga Parkir Ini Oke Guys Itu Dia Video Saya Kali Ini Saya Sudah Ajak Kita Datang Ke Kawasan Pinggiran Bahkan Sudah Masuk Ke Pedesaan Di Hongkong Ini Di Kawasan Yunlong Tetapi Ini Guys Belum Termasuk Desa Banget Masih Ada Yang Lebih Pelosok Lagi Dari Sini Masih Ada Yang Lebih Deso Lagi Dari Ini Cuman Mungkin Next Video Saya Akan Kasih Lihat Buat Kita Semuanya Untuk Untuk Sekarang Yang Kawasan Yunlong Yang Didekat MTR Aja Dulu Nah Kita Kalau Mau Datang Ke Yunlong Ini Kita Bisa Naik MTR Kita Bisa Ambil Yang Arah Twin Moon Kita Dari Manapun Kita Bisa Ambil Yang Ke Arah Twin Moon Yang Coklat Dari Admiralty Bisa Kita Naik Yang Jalur Merah Kita Turun Di Meifu Dan Kita Lanjut Ambil Ke Yunlong Sini Ataupun Kita Dari Daerah Wampoa Sana Kita Tinggal Pergi Ke Diamond Hill Diamond Hill Dan Disana Kita Ambil Juga Yang Kereta Warna Coklat Dan Kita Ambil Ke Arah Yunlong Ataupun Di Coastway Bay Sana Atau Dimanapun Kita Cari Bus Yang Ke Yunlong Itu Bisa Kalau Di Coastway Bay Sana Itu Di Hennessy Route Itu Mungkin Kalau Saya Enggak Salah Sini Perjalanan Dari Kota Sana Ke Yunlong Sini Lumayan Mungkin Sekitar MTR Satu Jam Kita Naik MTR Apalagi Bus Mungkin Sekitar Satu Setengah Jam Karena Jarak Ini Udah Jauh Tinggal Berapa Stasiun Dari Sini Udah Sampai Ke Perbatasan Cina Sana Mau Ke Shenzhen Sana So Teman Teman Itu Dia Video Saya Jangan Lupa Like Comment Dan Juga Subscribe Youtube Channel Saya Untuk Youtube Channel Saya Semakin Berkembang Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Menarik Hongkong Makau Manado Dan Tempat Tempat Lainnya Buat Kita Semuanya Sampai Jumpa Di Video Video Saya Yang Selanjutnya Bye Bye